What's up guys, Nicky Son disini, kembali lagi di videoku CDID tentu aja oke Di hari ini aku bakalan nge-review sebuah mobil yang menjadi mobil underrated Atau bisa dibilang mobil yang telah diremehkan atau gak banyak orang yang gak tau juga di CDID Tentu aja itu mobilnya itu gak ada di reworknya ini Ya kan, tapi ini mobilnya sudah cukup glowing sejak dulu Dan orang-orang itu pada gak tau ini mobilnya itu ada Dan ini menjadi sebuah mobil yang aku suka Dan tentu aja dampak-dampakan dan ku jadikan plan untuk menjadi mobil pertamaku Tentu aja kalo misalkan tau ya kan, sebelumnya ini tuh kita memiliki reward Tentu aja reworknya itu cukup besar oke Kita juga memiliki rework untuk BMW E36 gitu ya kan Tapi untuk BMW E36 yang kurang lebih memiliki white body Itu masih belum masuk di CDID setauku ya kan Yang ada itu BWM3 dan BWM3 itu gak ada white body-nya untuk sekarang Honda Jazz yang versi tipe S ini oke Kita juga memiliki dua ya kan, ini yang versi 2009 Honda Jazz S Tentu aja ini adalah Honda Jazz yang versi S yang tahun 2011 Buat kalian yang belum tau ya kan, yang aku telah hadapan-dampakan itu ada 2013 Honda Jazz RS oke Ini menjadi sebuah mobil yang aku pengen jadi ini mobil, menjadi mobil pertama aku di real life Kalo misalkan aku beli sendiri ya kan, tentu aja aku memiliki expander Tapi itu expander bapakku Tapi kalo misalkan aku nanti sudah selesai atau gak, sudah jadi memilih mobilnya ini ya kan Untuk body kitnya pengen ku convert menjadi mobil Honda Jazz S kayak gini gitu ya kan Karena menurutku Honda Jazz S ini memiliki body kit yang cukup lebih simple, jauh lebih simple daripada yang RS ini oke Dan tentu aja aku suka mobil yang simple-simple Kan gak itu doang ya kan, kita juga memiliki kayak seperti body kit terbarunya untuk Honda Jazz-nya ini sendiri ya kan Jadi aku bahkan membeli Honda Jazz yang tahun 2011 ya kan Ini adalah mobil Honda Jazz yang tipe S ya kan Lampu belakang yang 2D tapi memiliki desain yang 3D gitu ya kan Di bagian samping-sampingnya bagus dan tentu aja di bagian depannya ini sudah 3D banget oke Atau gak buat lampunya sendiri, ini sudah 3D Dan tentu aja memiliki bumper yang cukup simple ya kan Kalo misalkan kalian tau sendiri, Jazz RS itu memiliki fog lamp Dan ini yang tipe S itu gak memiliki fog lamp Kalo misalkan di real life nanti aku mungkin bahkan membeli yang RS Dan tentu aja aku bahkan convert menjadi ini body kit ya kan Dan tentu aja untuk fog lampnya mungkin gue kasih menjadi kayak gini gitu ya kan Oke, untuk suaranya gak ada sama sekali Dan tentu aja ini mobilnya bisa otomatik Dan kalau misalkan kalian nge-rem untuk memakai mobilnya ini gitu ya kan Ada lampu remnya di bagian sini gitu ya kan Tentu aja untuk lampu C-nya kurang lebih seperti ini untuk mobilnya ya kan Menjadikan sebuah mobil yang sangatlah detail yang ada di sini aja ya kan Karena ini mobil, gak ada rework yang terlalu banyak Ini terakhir kali mobilnya ini tuh di rework setauku sekitar setahun yang lalu gitu ya kan Dan kita memiliki beberapa mobil yang kurang lebih di rework seperti ini ya kan Tentu aja banyak banget mobil yang dimodifikasi yang telah di rework untuk sekarang Oke, ini mobil bukan menjadi mobil yang memiliki body kit yang custom Oke, jadi aku salah beli ya kan Jadi bukan yang tahun 2011 Tapi kalian harus memilih yang tahun 2008 Oke, jadi be right back guys Bedanya untuk yang tahun 2009 dan 2011 tentu aja ada di sekitar lampunya Ini mobilnya masih detail untuk lampunya sendiri Tentu aja untuk ini ya kan Body kitnya ini lebih cina Daripada yang tahun 2011 ya kan Ini mobilnya juga memiliki body kit yang cukup smooth Di sini tentu aja gak memiliki fog lamp juga untuk mobil ini Suaranya juga sama untuk kayak kecepatannya setauku juga sama juga untuk mobilnya ini gitu ya kan Jadi ya kita langsung aja menuju ke sentul di sini Beberapa perkataan dari sponsor video hari ini Beli airbags.com seperti yang kalian tau ya kan Adalah tempat yang aman dan murah untuk membeli Robux maupun game pass in game secara gift Untuk jasa game pass sendiri sekarang ada CDID dan Bloxfruit Ya ya di video hari ini tuh aku gak ngasihin kalian tutorial ya kan Karena iya Aku melihat beberapa dari kalian ini tuh kayak sedikit skeptical untuk jasanya beli airbags.com ini Karena kamu tentu aja gak pengen di ban gitu ya kan Karena kalau misalkan kalian tau sendiri Transaksi di luar Roblox itu bener-bener dilarang oleh Robloxnya Tentu aja untuk accountmu sendiri tuh bisa di ban Well ya aku akan ngejelasin kalian Kenapa kok kalian harusnya gak masalah dengan ini beli airbags.com Pertama-tama tentu aja ratusan orang itu sudah membeli Kayak seperti game pass atau gak robux Dari beli airbags.com gitu ya kan Tentu aja mereka gak ke ban sampai sekarang Dan kalau misalkan kalian tau sendiri Ini adalah aturan dari Roblox Oke tentu aja kalian gak boleh kayak transaksi dari luar Roblox atau gimana Tetapi kamu boleh menerima sesuatu dari gift Itulah letak kekuatannya beli airbags.com Proses pengirimannya mereka itu melalui sistem baru Melalui beli airbags.com sendiri Jadi orang-orang lain itu gak memiliki sistem ini Mereka memiliki sistem robot yang dimiliki oleh beli airbags sendiri Dan prosesnya sangatlah cepat Oke kalau misalnya kalian memiliki problem Tentu aja kamu bisa ngomong gitu di discord servernya si beli airbags.com Cara-caranya itu kalian harus menuju ke private server gitu ya kan Supaya Robloxnya sendiri itu nge-gift game passnya Pertanda bahwa untuk beli airbags.com itu memakai sistem gift Yang diperbolehkan oleh Robloxnya Jadi kalau misalnya kalian pengen membeli game pass dari beli airbags.com Aku akan ngasih tutorial link ada di deskripsi cukup simple Well ya untuk awal-awal ini mobilnya gak memiliki turbo charge Dan kawan-kawan gitu ya kan Ingat aja sekali lagi untuk awal-awal ini mobil untuk rakyat Oke atau enggak buat mobil kota atau gimana Ini mobil itu aja bisa kalian modifikasi se-gila yang kalian mau Karena ini adalah mobil-mobil charge Oke itu aja untuk breaknya bakal aku upgrade gitu ya kan Bakal aku sesikain semua untuk mobilnya ini Dan turbonya aku bakalan jadi mobil single turbo Dan kita lihat untuk boostnya bisa lebih dari 20 Good 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 25 oke menjadikan mobilnya ini tuh memiliki boost yang bener-bener gila Sebelumnya aku ngetuning kakinya ya kan Kita langsung aja menuju ke modifikasinya ya kan Karena untuk mobilnya ini tuh memiliki body kit yang cukup gila tentu aja Untuk awal-awal ini mobil memiliki front bumper pertama ya kan Kurang lebih seperti ini ada sedikit lipsnya disini Tentu aja front bumper kedua Itu there we go Ini adalah mobilnya ya kan memiliki body kit sedikit Dan tentu aja ketiga itu lebih clean daripada yang kedua Karena kedua ini memiliki kayak sedikit spoilernya Tentu aja yang ini tuh nggak ada oke Tentu aja front bumper keempat Itu kurang lebih bedanya itu ininya di black auto oke Jadi mungkin itu sekarang aku lebih suka ini front bumper ketiga Karena aku juga suka ada kayak sedikit kayak body kitnya gini ya kan Tapi aku pengen jadi ini mobil sedikit clean Untuk ini mobil memiliki roof rack disini Tentu aja ini ada roof box ya kan Tentu aja ada oh my god spoiler gini Tentu aja kalau misalkan suka Dan ada duct tail spoiler ya kan Di sini ini cukup bagus sih menurutku Tentu aja kelima Itu ada warna hitam-hitam untuk di handle-nya ini oke Untuk sendiri mungkin aku bakalan yang gagang pintu disini Karena ini cukup unik untuk mobilnya Tentu aja untuk ini mobil nggak memiliki stiker Dan rear bumper kita memiliki tiga Yaitu ini akan sepeda Tentu aja ada kenal port yang terlalu bronk Atau nggak riser gini ya kan Tentu aja bumper ketiga Ini adalah bumpernya oke Memiliki add-on untuk mobilnya Honda Jazz versi S ini Lebih kelihatan racing Dan lebih bagus tentu aja livery ini mobil nggak ada sama sekali Kurang lebih seperti itu ya Untuk Honda Jazz ini Untuk body kitnya cukup mantap jiwa Dan aku saranin ke kalian ya kan Untuk modifikasi buat itu bumpernya Sebelumnya kalian menuju ke colorsnya Untuk body kitnya ini masih ngebug Oke masih belum keganti Tapi nggak apa-apa Nah aku sedikit bingungnya Kalau misalnya di relive gitu ya kan Tentu aja di bagian rims Aku nggak tahu Aku bahkan membeli rims yang mana Tapi seharusnya aku lebih Menuju ke rims yang warna putih-putih ya kan Karena ini perpaduan warna Kayak aku yang aku pengen itu Dengan rims yang warna putih itu juga bagus Dan ini rimsnya memiliki baut 4 doang ya kan Jadi untuk rimsnya mungkin Kurang lebih untuk sekarang rimsnya seperti ini Ya kan yang aku suka Atau nggak rims kayak seperti ini Aku juga suka dengan rims yang kelihatan kayak racing-racing sedikit Wow awal-awal nge-wheel ya mobilnya ini Bener-bener gila tentu aja ini mobil bakal aku aktifasi ya kan Ngedain O321 and gas ball Kita lihat untuk horsepower-nya ini mobil Kalau misalnya dikasih turbo Oh oke 527 horsepower Dan torque-nya 432 Menjadikan ini mobil cukup oke Dan mungkin aku memiliki sedikit plan ya kan Kalau misalnya ini mobil nanti aku beli Ya kan mungkin ini bakal aku jadikan mobil dustack Kalau misalnya ini bisa ya kan Tentu aja kalau misalnya aku punya duit juga Langsung aja kita gas ball ya kan mobilnya ini Dan ini mobilnya tentu aja cakepnya itu dibuat manual Memang dan ini mobil oh my god Buat akselerasinya bro Kalau misalnya dikasihin sedikit turbo ya Ini mobil langsung melaju banget Kok aku sendirian gini What the hell Oke well nggak apa-apa Wow mobilku bisa nge-wheelie guys let's go Tentu aja ya aku bilangnya wheelie ya kan burn out Mohon maaf Oh my god Coba-nya nggak masuk akal Tentu aja ini mobil Kenapa kok aku nggak nyentuh Itu What Aku juga nggak tau Mungkin ini sedikit nge-bug ya kan untuk mobilnya ini Tapi ini mobilnya bisa melok-melok Pertanda bahwa ini mobil bener-bener nge-creepy banget Tentu aja kalau misalnya aku sedikit nge-rem gitu ya kan Mobilnya pakem juga Untuk remnya ya kan Karena ini mobil adalah mobil yang ringan Dan oh my god Ini mobil oh enak banget loh dibuat sentul Pertanda bahwa ini mobil CSS ya kan Ini bisa dibuat balapan Oke dan aku bakal sedikit nge-rem lagi disini Dan ya buat corneringku loh bro Guampang banget Flawless banget menurutku Untuk mobilnya ini tuh juga cukup cepet Ya kan Dan aku pengen lihat untuk timeku nanti tuh gimana Meskipun ya checkpointku tadi nggak nyentuh Wow ini mobil bisa sampai 300 cuy Gila ini mobil Dan aku nge-finish ya kan 1 menit 26 detik Ya kan itu adalah finishku Dan ya ini checkpointku Baru nggak baca what the hell Ini kalau misalnya kalian pengen buat akselerasi Ini mobil Langsung ke 60 kmh Dengan cepet dan ke 100 kmh Jadi ini mobilnya itu lebih cepet Kalau misalnya 100 kmh Ke 200 kmh Itu lebih cepet daripada 0 ke 100 Kalau misalnya aku lihat gitu ya kan Ingat aja sekali lagi Ini power dari iVTEC Oke VTEC power selalu mantap jiwa Dan aku bisa ngeliat bahwa ini mobil Enak banget dibuat jalan-jalan cuy Meskipun ini 300 kmh Dan memiliki front wheel drive gitu ya kan Ini pertanda bahwa mobilnya nggak bisa oleng Dan kalau misalnya dibuat belok loh Ini masih enak banget Ini mobilnya cukup overpower sih Dan ini mobil memiliki Ya lampu jauh Kalau misalnya kalian pengen gitu ya kan Jadi kalian bisa ngedim-nedim juga Memakai mobilnya ini Very nice car menurutku Nah last one on this ya kan Tentu aja Aku bakalan ngetes di puncak ya kan Menuju ke Kopi Niko Kita lihat apakah ini mobil Bagus dibuat aja kan Atau nggak dibuat konring Aku nyalain lampunya Kopi seperti ini ya kan Dan aku pengen buat Kayak seperti belok-belok Lihat lah ini belokannya Super duper Uenak pol Ini mobilnya bener-bener Overpower banget Dan aku nggak tau Apakah nanti bahkan di nerf atau nggak Tapi seharusnya nggak Karena ini mobil Kalau misalnya disini Siga ya kan Pertanda bahwa ini mobil Bisa dibuat dustack Dan itu aja v-tech power Ya kan Siapa yang bisa ngeliatin v-tech power Ya mungkin v-12 Wah ini bener-bener Hidem-jem banget sih Untuk mobilnya ini ya kan Ini mobil emas Yang bener-bener tersembunyi banget Yang orang-orang pada nggak tau Dan ini Kalau misalnya aku sedikit Kayak handbrake gitu ya kan Mobilnya ini langsung bisa Belokan tajem-tajem Kayak seperti aku barusan Dan ini mobil Kalau misalnya tanpa momentum Ini masih bisa Kayak seperti nanjanya Bener-bener gila Sampai 100 kmh Dan kawan-kawan Ini mobil overpower banget Dari tadi loh Nanjanya ini Kayak seperti Segini gila Nanjanya Masih isa 120 kmh Ini aku sudah menuju ke Kopi ini Aku bahkan stop 1 menit 35 detik Ini mobil bisa ngalahin Kayak seperti Lamborghini Atau nggak Porsche gitu ya kan Di toge Jadi kasih tau di komentar Menurut kalian gimana Untuk Honda Jazz ini ya kan Aku juga suka banget Dengan Jazz Yang versi tipe S ini ya kan Dan tentu aja Kalau misalnya di Relive Kalau misalnya Aku ada duit Dan aku bisa membeli mobil Aku bahkan membeli mobil Jazz RS tentu aja ya kan Dengan body kit Yang Jazz S miliki Seperti ini Jadi mobilnya itu Lebih kelihatan simple Dan ya Lebih memiliki Unique look lah ya Siapa yang memiliki RS Dengan body kit S Aku juga nggak tau siapa Kalau misalnya kalian suka Dengan video seperti ini Jangan lupa like Dan subscribe di channel ini And I will see you guys Di video selanjutnya And Goodbye Bye